Sementara itu, usai libur panjang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, seluruh sekolah menengah atas maupun kejuruan atau SMA-SMK di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Senin 9 Mei 2022, telah menerapkan skema pembelajaran tatap muka 100 persen usai libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Melandainya kasus COVID-19 di Kepulauan Riau saat ini, hingga dilonggarkan berbagai kegiatan masyarakat tanpa pembatasan, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan sesuai surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri yang menyatakan bahwa daerah dengan PPKM level 1 dan 2 diperbolehkan menggelar belajar tatap muka 100 persen. Sedangkan daerah yang berada di level 3 dan 4 masih tetap menggelar PTM 50 persen. Menurutnya, semua siswa di sekolah wilayah Kepulauan Riau dipersilakan masuk sekolah tidak lagi bergantian, seperti pada masa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang penularan kasus COVID-19 cukup tinggi. Selain itu, jam pelajaran juga disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di Satuan Pendidikan, yakni selama 6 jam. Tidak muka masih sesuai dengan SKB 4 Menteri. Di level 1 dan 2, 1 persen. 3 dan 4 masih tetap 50 persen. 3 dan 50 persen. Hari ini semua masuk 5 kabupaten, 2 kota. 5 kabupaten, 2 kota? Masuk semua hari ini. Ini rata-rata 100 persen ya? Enggak juga lah. Masih 50 ya Pak? Masih ada juga sebagian. Tapi kalau melihat level sekarang, udah level 1-2an. Ya, ke 1-2an udah mungkin udah 100 persen semua. Itu yang kami arah. Ada mungkin ya Pak? Kapan kita kalau memang penerapan 100 persen, kapan kira-kira kita ini Pak? Apanya? Untuk penerapan 100 persen. Ya sebenarnya udah mulai hari ini. Bahkan sudah ada juga dari sebelum hari raya kemarin, sudah ada. Sudah ada yang melaksanakan 100 persen. 100 persen. Iya. Meskipun PTM telah diterapkan 100 persen, ia menghimbau kepada seluruh satuan tenaga pendidik dan siswa di sekolah agar tetap penerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berdasarkan laporan Satgas COVID-19 Kepulauan Riau terkait perkembangan COVID-19 di Kepulauan Riau pertanggal 8 Mei lalu, saat ini hanya ada 11 kasus aktif di Kepulauan Riau. Antara lain, 1 kasus di Kota Batam, 5 kasus di Tanjung Binang, 2 kasus di Bintan, dan 3 kasus di Garimun. Sementara itu, status leveling di setiap daerah di Kepulauan Riau saat ini seluruhnya berada di zona kuning. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.